Prabowo penuhi undangan pedagang bakso di Kota Bekasi, calon Presiden Prabowo Subianto hadir memenuhi undangan para tukang bakso di Bandar Jakarta Sumarecon, Bekasi Utara, Kota Bekasi, pantauan di lokasi ratusan pendukung yang berasal dari komunitas tukang bakso dan warga masyarakat lain nampak memadati acara untuk menyambut dan menyapa langsung sosok capres tersebut. Kehadiran Prabowo disambut dengan sukacita oleh para pedagang yang berebut untuk menyalami dan mengabadikan momen berharga. Tersebut, dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa senangnya bisa bertemu langsung dengan para pedagang, menurutnya pedagang kecil adalah kelompok profesi yang layak diapresiasi karena mereka bekerja dengan penuh dedikasi untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. Sementara itu, dalam pidatonya Prabowo Subianto menyampaikan, kehadirannya semata-mata karena undangan dari para pedagang bakso yang merupakan rakyat Indonesia, bahkan Prabowo pun kembali memberikan sindiran terhadap lawan-lawan politiknya yang dianggap sebagai orang pintar, orang kaya tapi kerjanya maling dan pintar nipu rakyat. Banyak orang pintar, orang kaya, kerjanya maling. Pintarnya nyolong, pintarnya nipu. Banyak omon-omon, ujar Prabowo. Prabowo menegaskan, jika dirinya dan Gibran bersama Koalisi Indonesia Maju, telah mengumpulkan pakar-pakar terbaik, otak-otak yang terbaik. Tapi tidak hanya otak yang baik, hatinya pun harus terbaik. Terpisah Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Arfi Rafnialdi mengatakan, ada beberapa hal yang jadi dasar dan utamanya adalah tukang bakso ini adalah makanan yang merakyat dari kalangan ekonomi yang paling atas sampai paling bawah makan bakso. Intinya orang Indonesia banget ujar Arfi, menurut dia penyambutan TKD Jawa Barat juga tidak lepas dari lokasi di mana acara dilaksanakan yakni di Kota Bekasi. Kenapa? Karena Kota Bekasi merupakan salah satu daerah prioritas untuk dapat meningkatkan integritas kampanye pada 20 hari terakhir ini, ada pun dari berbagai simulasi dan dari data yang ada, baik dalam sekali putaran maupun dua putaran Prabowo Gibran ini unggul. Maka diakui Arfi untuk hemat waktu, tenaga, pikiran, dan segera move on baik itu dari masyarakat maupun juga pergerakan ekonomi, pihaknya pun ingin dalam 20 hari ke depan mengupayakan selesai menang satu putaran. Dengan suasana yang penuh keakraban, Prabowo berhasil menciptakan momen yang menghangatkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat pedagang di Bekasi. Terima kasih.